Intro Kekerasan pada anak akhir-akhir ini kembali meningkat. Belum lama setelah kasus Yuyun terungkap, kejadian serupa kembali terjadi. LN seorang balita berusia 2,5 tahun ditemukan tewas di belakang rumah seorang warga di desa Girimulia, Jawa Barat. Balita itu tewas karena diperkosa tetangganya sendiri. Banyaknya kasus tersebut membuat orang tua dituntut lebih waspada dalam menjaga anak-anak mereka. Data dari Kopnas Perlindungan Anak menyebutkan 10 laporan kekerasan pada anak, 8 diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual, dan 80% korban adalah anak perempuan. Sebagai orang tua tentu kita berusaha menjauhkan anak dari bahaya kejahatan seksual. Namun kemampuan para predator kejahatan seksual menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman. Sehingga menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Lalu seperti apa cara orang tua dalam melindungi anak mereka, dan bagaimana cara si anak bisa melindungi dirinya sendiri? Pemirsa Lanshot, kali ini kita akan membahas mengenai topik cegah kekerasan seksual. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Ketua Divisi Sosialisasi KPAI, Ibu Erlinda dan juga psikolog anak Ibu Fitriani FS. Terima kasih Ibu Fitriani dan juga Mbak Erlinda sudah hadir bersama kami. Ini memang menarik karena kasusnya terjadi berturut-turut, yang terakhir juga tidak kalah kejinya seperti itu Mbak Erlinda. Bagaimana Anda melihat kasus kekerasan seksual yang memang terjadi? Beruntun ya, saya katakan seperti itu karena pemberitahannya cukup masif belakangan ini. Kita harus melihat dari semuanya ya, komprehensif, apa penyebabnya, dan kenapa sepertinya kita menuai, seperti kita tadinya menanam terus menuai. Kita harus mundur ke belakang, mundur ke belakang dalam arti kata kita lihat apakah dulu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menyiapkan atau sudah meneropong. Kira-kira 5-10 tahun yang akan datang terjadi seperti apa sih bangsa kita ini? Yang sampai saat ini kita masih negara berkembang, tapi juga kita masih di era globalisasi, semacam itu. Otomatis pada saat teknologi informasi itu kan pasti mempengaruhi budaya-budaya masyarakat, semacam itu. Nah sementara orang tua dituntut untuk banyak hal, kehidupan dan sebagainya, itu memaksa orang tua dalam tanda kutip itu mereka harus meninggalkan anaknya untuk bekerja dan sebagainya. Dan terkadang juga ekonomi lagi-lagi menjadi salah satu alasan ya, oke. Namun saya katakan di sini tidak semua akibat dari ekonomi. Kami katakan ada dua hal, ada penyebab dan ada pemicu. Penyebab utama kita lihat adalah dari kerentanan keluarga. Itu yang selalu kita katakan karena ini based onnya evident, based onnya kita berdasarkan riset dan telah kajian. Keluarga yang rentan dalam arti kata di situ bola asu yang dalam tanda kutip yang salah ya, termasuk juga internal sendiri. Dalam internal sendiri itu apa? Misalnya pemahaman orang tua tentang mendidik anak itu seperti apa? Tapi ini kemudian mencuat belakangan ini begitu, apakah berarti sebenarnya ini sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya? Kemudian ada satu pemerintahan yang muncul lalu ada yang pemerintahan ini memicu terjadinya kekerasan seksual baru atau bagaimana Anda melihatnya? Kalaupun itu memang ada, itu tidak lebih dari sekian persen dalam arti kata tidak lebih dari 5 persen. Dalam arti kata pada saat misalnya oke terjadi yang kemarin di Menggulu atau misalnya terjadi tahun lalu yang PNF, gadis yang di Kardus itu, itu hanya sekecil. Tapi yang paling utama adalah orang-orang yang melakukan ini kan adalah manusia. Nah manusia ini apakah dalam kehidupan seharinya dia mempunyai kepribadian perilaku yang baik? Mbak Linda, tapi kalau kita lihat dari data yang dimiliki dari KPAI sendiri, ini untuk kekerasan seksual terutama untuk anak dan perempuan, apakah memang setiap tahunnya ada kecenderungan meningkat atau bagaimana? Ya ini sebetulnya saya bawa datanya, memang betul sekali bahwa dari tahun 2010 rentang ya, sampai tahun 2016, 2010-2013, terakhir 2013 itu 567-an. Nah di tahun 2014 itu naik 100 persen, 1298. Artinya ini sebetulnya sudah bisa di mapping oleh pemerintah ataupun aparat terkait seperti itu. Harusnya kita sudah bisa belajar sebetulnya, tapi kenapa kita tidak bisa mencegah sehingga kekerasan ini sepertinya bertubi-tubi terjadi. Iya, jadi disini ijinkan saya jelaskan bahwa Indonesia kan luas, nah sementara kita ada yang namanya otonomi daerah, pemerintah pusat misalnya sudah mempunyai program-program unggulan, tapi pada saat pemerintah daerahnya tidak mempunyai program itu, kenapa? Tadi yang saya katakan di awal, pada saat keluarga tidak bisa menjadi, tidak berfungsi menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman, dalam membentuk perilaku, memberikan perlindungan, karena orang dewasa-orang dewasa yang tanggung, dalam arti kata usia 25-28, atau kita lihat kasus Bengkulu, otak kriminalnya itu atau pelaku utamanya adalah anak berusia 23 tahun, zainal. Dan itu kalau menurut ilmu psikologi, itu baru tahapan remaja akhir dan dewasa awal. Di mana berarti, semasa dalam perjalanan psikologi tumbuh kembangnya, perilakunya, itu tidak dikuatkan dengan hal yang positif. Belum lagi, P1 lagi, pemicu. Pemicu sangat banyak. Pemicu utamanya apa? Tadi salah satu penyebabnya juga internal pribadi mereka ya, ada otak mereka, intelijensinya, termasuk juga emosional mereka yang tidak kuat ataupun selalu labil, yang selalu agresif dan sebagainya. Nah, pemicunya banyak. Pemicunya ada stres lingkungan sosial. Stres dalam keluarga itu sendiri, di mana misalnya orang tua sering bertengkar, di mana sehingga tadi hal-hal yang orang tadinya tidak mau melakukan kejahatan, belum lagi pornografi. Pornografi, suka atau tidak suka, literatur yang kami punya, pornografi itu merusak lima otak sarap. Itu bisa dialami oleh mereka yang artinya hidup di keluarga yang mapan, atau kan memang dengan tingkat ekonomi rendah juga? Semuanya. Cuma bedanya adalah bentuk dari aktualisasinya, acting out-nya nanti yang berbeda. Itu saja. Filternya nanti yang berbeda? Iya, filternya juga yang berbeda. Jadi pada saat anak nanti mempunyai penguatan mental, spiritual, dan kekuatan pada dirinya, intelektualnya, dia akan mau filter. Pada saat misalnya tadi, ada pornografi tadi, narkoba tadi, ataupun lingkungan masyarakat sosial yang luar biasa. Tapi karena kuat dalam emosional, perilaku, dan mungkin juga moral dan agamanya, itu tidak akan membuat ibarat kalau pesawat itu turbulensnya tidak begitu kencang. Kalau data KPI sendiri, pelaku yang kemudian artinya berada di kondisi mana sih yang paling banyak, yang dominan menjadi pelaku begitu? Kalau mau lihat usia, saat ini, di tahun 2015 dan 2016, ini yang kita katakan akhirnya menjadi suatu hal yang warning buat kita, itu usia di bawah 20 tahun. 20 tahun. Mereka dari tingkat ekonomi, kemampuan ekonomi yang seperti apa? Nah, strata sosial memang paling banyak strata sosial ekonomi sederhana. Oke. Itu jelas sekali. Ini, Bu Fitriani, ini membahas mengenai psikologi. Tadi katakan, Mbak Erlinda, memang di tahun 2015-2016 ini pelaku paling banyak di bawah 20 tahun. Dari segi psikologi, dari segi kejiwaan, bagaimana kondisi kejiwaan untuk anak-anak yang memang berada di bawah, remaja lah ya, mungkin di bawah 20 tahun seperti itu? Ya, kode psikologi memang mereka masih berada pada tahap remaja gitu ya. Memang ini juga masih terus terang debatable ya, memandang istilah ini gitu. Jadi kalau kita menyebutkan remaja dari sisi psikologi barat atau kontemporer gitu ya, itu memang dikatakan bahwa remaja itu sedang labil gitu ya. Kemudian mereka sedang mencari jati diri, sedang masa-masanya banyak stres, badai ya. Jadi sangat diposisikan pada level yang galau gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi katakanlah reproduksi, ketika dia sudah melewati masa akil balik atau masa, katakanlah secara psikologis fisiknya itu mimpi basah misalnya untuk laki-laki, perempuan sudah hate, maka sebenarnya dia sudah bisa reproduksi kan. Jadi di situ sebenarnya ada disertakan tanggung jawab yang sebenarnya harusnya besar. Ya, itu berbanding lurus kah sebenarnya? Seharusnya berbanding lurus, tapi karena ini ada leveling atau ada labelisasi bahwa mereka lagi masa galau. Nah di sini kayaknya semacam ada lingkungan kemudian memberikan ruang cukup besar untuk toleransi gitu. Nah ini yang ada dikotomi, apa namanya, yang masalah yang kita temui gitu ya. Di satu sisi mereka harusnya sudah mulai bertanggung jawab karena sudah bisa reproduksi, di situ ada sisi-sisi yang harus mereka jaga, mereka juga harus bertanggung jawab sendiri gitu ya, terhadap segala perlakuannya, tapi kemudian karena tadi mereka dianggap masih labil, sehingga banyak toleransi yang diberikan. Itu mungkin untuk kasus YY memang banyak kemudian pelakunya di bawah umur, tapi kita lihat dari kasus di Bogor seperti itu. Usia pelakunya sudah mencapai 26 tahun, tapi kemudian menjadi korbannya masih 26 tahun. Itu bagaimana Anda menganalisa dari segi kejiwaan, apakah kemudian orang seperti itu bisa dikatakan memiliki penyimpangan secara seksual ataupun memang ada kelainan dalam jiwanya? Iya, sekarang memang tadi yang boleh dikatakan benar ya, bahwa sekarang sudah semua ketemu gitu ya, semua aspek ketemu, kita melihatnya secara komprehensif, jadi di satu sisi gempuran pornografi, pornoaksi ini begitu luar biasa dari sisi akses ya, mudah sekali sekarang kan, dari sisi gadget semua di tangan, segala macam. Tapi kemudian di sisi lain, kesulitan ekonomi juga sesuatu yang PR besar bangsa kita gitu kan. Jadi bukan bermaksud untuk excuse dari sisi itu, tapi seringkali orang, misalnya begini, dia punya katakan nafsunya sudah tinggi ya dari sisi berbagai stimulasi tadi ya, tapi kemudian entah dia misalnya belum punya pasangan hidup, misalnya gitu ya, bagaimana dia menyalurkan ini gitu kan. Tapi sasarannya sampai anak usia dia setengah tahun gitu. Nah sasaran ini memang akhirnya sudah tidak pandang bulu gitu, dan yang paling kena adalah anak-anak yang lemah, yang dia belum bisa melawan gitu ya, dia masih sangat lemah untuk, dan rentan pokoknya gitu ya, jadi akhirnya memang kemana-mana gitu efeknya gitu. Jadi saya memang melihat ini harus simultan, mengatasinya gitu, tidak bisa satu sisi saja misalnya orang tua saja. Orang tua juga menjawab ketika misalnya saya mendampingi counseling di daerah-daerah gitu ya, mereka mengatakan, ya kami susah bu, mengawasi anak-anak kami gitu. Misalnya anak-anaknya ternyata sangat kecanduan internet misalnya. Mereka mungkin nggak punya handphone-handphone yang canggih seperti di kota, tapi dia di internet lama sekali berjam-jam gitu ya. Lagi-lagi akses terhadap informasinya. Tapi ketika kita minta awasi bu, tolong, loh kami nggak bisa, karena kami harus berjuang untuk hidup, untuk makan gitu. Jadi ini kayak lingkaran sehatan begitu gitu ya. Kita akan lanjutkan nih, Bu Fitri dan juga Bae Linda, perbincangan mengenai untuk mencegah kekerasan seksual terutama terhadap anak dan perempuan. Tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.